Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pendidik disini kita akan belajar membuat twipone menggunakan aplikasi kanva cukup dengan 5 menit nah yang pertama disini saya sudah menyiapkan background dan ada beberapa elemen kalian bisa menambahkan sesuai dengan yang kalian inginkan disini saya menggunakan bola yang berputar dan juga bisa ditambah elemen lain dan jangan lupa untuk menambahkan logo dari lembaga yang akan kita buat twipone nah kita bisa atur ukurannya atau size nya kemudian jangan lupa untuk menambahkan teks disini saya menggunakan contoh wan iyes ali bin api talib nah tinggal atur size dan juga font nya nah jika sudah disini kita akan menggunakan bingkai 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 ini tujuannya untuk memasang foto tinggal klik elemen bingkai jika sudah jangan lupa untuk mengganti bingkai tengahnya menjadi warna putih karena apa? karena nanti akan dirubah menjadi png yang mana bingkai ini akan kita jadikan tempat atau template untuk memasukkan foto di twipone nah teman-teman disini bisa menambahkan elemen lain sesuai dengan yang pas di gambarnya nah ini fungsinya saya akan menambahkan teks yaitu contohnya adalah I'm ready for final test tinggal klik size dan juga font nya selamat menikmati disini teman-teman bisa menambahkan elemen lain bintang-bintang atau mungkin yang lainnya jika ingin pindah ke belakang tinggal klik kanan pindah ke belakang nah jika sudah tinggal atur elemen lain yang ada di depannya jika sudah selesai jangan lupa klik save ini dalam bentuk png atau jpeg oke sudah selesai langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus background nya dengan cara klik background eraser klik yang nomor 2 remove background kemudian upload image tinggal masukkan tipepon yang tadi klik open nah disini teman-teman tinggal download atau unduh sesimpel itu jadi tidak membutuhkan aplikasi lain seperti pixart atau aplikasi lainnya oke sekarang langkah terakhir yaitu atau penguploadan menggunakan tipepon nice caranya tinggal klik google ketik tipepon nice disini saya sebelumnya sudah menggunakan akun jadi tinggal klik masuk menggunakan facebook nah teman-teman tinggal mengikuti arahan yang ada di dalam tipepon nice nah mohon maaf ya sebelumnya saya akan menghabus dulu template-template sebelumnya kita bisa menggunakan klik buat campaign kemudian untuk url atau linknya menggunakan contoh final test 01 next judul campaignnya terserah bisa menggunakan final test deskripsi campaignnya bebas atau opsional take campaign elementary school final test nah langkah yang berikutnya yaitu tinggal memasukkan tipepon yang tadi sudah kita hilangkan bagian tengahnya atau bisa menjadi png klik klik open jika ingin mengganti bisa menggunakan klik ganti frame nah jika sudah fix langsung mengikuti langkah selanjutnya mulai campaign oke sudah selesai tinggal klik salin url atau salin linknya jadi kita bisa share linknya ini menggunakan dengan media sosial kita seperti facebook whatsapp atau yang lainnya oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching this video until it is finished if useful to you guys please like and share this video if you have any suggestions for us leave a message in the comments field always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us to the next video see you